Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Deris Dan di video kali ini kita akan membahas tentang camilan tradisional Slowbin Slowbin atau bisa disebut juga dengan Godrill Ini bisa kita jumpai pada acara pagelaran Wawayangan Slowbin ini berasal dari pohon teram besi Yang fungsinya sebagai penghijauan Yang sering kita jumpai pada pinggir jalan raya Bagi generasi jaman sekarang Mungkin camilan ini terdengar aneh Padahal camilan ini hampir sama seperti kuaci Hanya saja bentuknya lebih kecil saja Oke langsung saja kita menuju proses pembuatan camilan ini Proses awal pembuatan camilan Kita jemur dulu slowbinnya ditarik matahari Agar kadar airnya habis Biasanya menjemur dibutuhkan kurang lebih 2-3 hari Sampai kulit slowbinnya berubah menjadi warna hitam kecoklatan Setelah itu panaskan wajan dengan api besar Kemudian masukkan slowbin kira-kira sebanyak 2 cakupan tangan Sesuaikan juga dengan wajannya ya Kemudian kita aduk-aduk slowbinnya Sampai kulit slowbinnya mekar Kalau dalam bahasa jawanya itu sampai meletek Kita aduk terus sampai 2 slowbinnya yang berwarna kuning terlihat lebih banyak Setelah itu tuang slowbin ke wadah yang sudah kita sediakan Kemudian kita angin-anginkan dulu Sambil kita aduk lagi Antara slowbinnya cepat singin Dan slowbin pun bisa kita nikmati Ini tanpa pembuh tambahan ya Jadi ini rasanya original Setelah proses pembuatan Campalan ini bisa kita makan Dan makannya itu sama seperti kuat Dikupas dulu Cara makannya pun Gambang-gambang susah Karena bentuknya yang kecil Tapi kalau masalah rasa Enak banget Manfaat yang terkandung dalam slowbin ini Salah satunya Mengurangi angin yang masuk ke tubuh kita Yang sering kita sebut dengan istilah Kembung Mungkin segitu aja video kali ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu Apa yang kalian tahu Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Kali kalian dapat notifikasi video baru dari channel ini Dan sekundari saya salam Dan sekundari saya salam Dari See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya